Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bucah FBR kalau keujanan kayak kan betok pada nyender ya Baru kali ini ngeliat FBR Depok ngeliat lahan kosong pada minggir biasanya lahan kosong dikondisiin Lahan kosong proyek lu kondisiin, lahan kosong pengajian lu tinggalin Bencong aja kalau hujan mau pada ketengah lu pada minggir Kalau mau bencong taman lawang lu Jogrogan doang serem, udah kayak ada demit Ngaji minggir, tengah Kalau hujan aja takut bagaimana anjing buduk Berarti yang mengajinya pada minggir udah keluar dari barisan kerembugan kalau kata imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Betawi 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 FBR 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 Yang kurang ajar Yang kurang ajar Yang kurang ajar Pasit Pasit Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu lasari Wahdahu lasari Wahdahu lasari Wa ashadu an la muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyah La nabiyah La nabiyah Yang di majah Kegang ikut ba'dah berarti Ahmadiyah Nabinya orang India Angkongnya amitabacan buyutnya Norman Kamaru Benar apa benar Benar apa benar Walau kita nabi dan rasul kita udah jelas Salawatnya aja tadi enak sedapin Mantap benar apa benar Benar apa benar Mungkin kalau dia sama salawatnya beda sama kita Salawatnya pakai bahasa India Udah tau Udah tau belum Udah tau belum Najirin jaman sekalian yang mudah-mudahan Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Pada kesempatan malam hari ini Kita berkumpul bersama-sama dalam rangka memperingati peringatan maulidnya baginda nabiyuna wa rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Pertama-tama Mereka sama-sama Kita mengucapkan puji syukur Berkadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang sampai dengan malam hari ini masih memberikan kita berbagai nikmat dan anugerah Baik nikmat iman Islam serta nikmat sehat wal afiat yang alhamdulillah Dan nikmat tersebut lahir dan tercipta nikmat kesempatan buat kita Kesempatan kembali bermuajaha, bermuasyafah, duduk bersimu bersama-sama Yang insya Allah mudah-mudahan acar kita malam hari ini Menjadikan sebab hujan yang rahmat, berkah, dan ridha Dan mangkfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala Pertama Sama-sama kita hormati dan kita muliakan Imam besar kita Ketua Umum FBR Kita doakan mudah-mudahan Bila usah nanti sepanjang umurnya Sehat badannya Luas rezekinya Berkah rumah tangganya Keturunannya soleh-soleha Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kekuatan Kesabaran dan ketaban dalam memimpin kita Amin Ya Allah, Ya Rabbal Kalingu siang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Putra Al-Mahrum pendiri daripada forum Betawi Rembuk Dari Putra Al-Mahrum Kihadi yang mafadhali Al-Muhrim Yaitu Kihadi Ustadz Fajruduha Kita doakan mudah-mudahan senantiasa Allah berkahin ilmunya Panjang umurnya Sehat badannya Luas banyak rezekinya Kalingu siang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Para sepuh, para pini sepuh, para orang tua Toko masyarakat, bil khusus, para ahli ulama Alhamdulillah malam hari ini acara berkah Banyak kiai, banyak ustadz, banyak ulama Bahkan ada habaibnya Mudah-mudahan senantiasa menambah keberkan acara kita malam hari ini Gak ketinggalan buat ketua korwil yang paling narsis Walaupun uban udah banyak Buat Baba Ajinawi Kita doakan Bang Ajinawi Panjang umurnya Sehat badannya Berkah keluarganya Keturunannya seleh-selehah Bininya nambah Alhamdulillah Selaligus yang saya hormati ya Abang-abang tua gardu Keluarga besar MBR Depok Buku Raya Tanpa terkecuali Mudah-mudahan Kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini Allah panjangin umur kita Sehat badan kita Banyak rejeki kita Banyak kondisian kita Banyak proyek kita Rempuk anggota kita Sejahtera gardu kita Berkah organisasi kita Amin Ya Allah Ya Rabbal Ajarin abang-abang Sekalian yang mudah-mudahan Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Langsung saja Tidak berpanjang kalam Waktu makin lama Makin malam Karena kata imam Tadi pantunya Yang biasa kita dengar Ikan sepat Ikan gabus Berenang di air tawar Lebih cepat Lebih bagus Bagaimana mau tenang Kalau perut Mudah lapar Kebetulan acara belum mulai Tadi lagi baca Maulid juga udah diintip-intip Kelihatan Nasi uduk Buat termos udah dibawa Semur jengkol Sekotak udah ada Rendang ayam Udah ada Betul lah betul Cuman kalau bisa Dipisahin dikit Buat imam Buat ulama Mohon maaf Kadang-kadang Kalau jadi satu Maang anggota Anggota heber Kalau udah makan Dua ayunan Berantem paling depan Makan paling banyak Kondisian Main dulu-duluan Ngaji pada minggir Bener-bener Mukeluh Adrin abang-abang Sekalian yang mudah-mudahan Dimuliakan Allah Subhanahu Malam hari ini Kita kumpul sama-sama Dalam memperingati Peringatan maulid Nabi dan Rasul kita Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Padahal Bulan robil awalnya Udah habis Bulan mulutnya Udah lewat Betul apa-betul Dikit lagi Udah mau Isra Miraj Betul apa-betul Emang kalau rejeki Ustad Ulama mau Kagak kemana-mana Rejeki Ustad Ulama orang putus-putus Betul kagak Muludan Pagi ini hari Masih ada Belum abis Muludan Besok udah terima Job lagi Isra Miraj Isra Miraj Kagak abis Belum abis Ketutupan pengajian Dimatis Talim Masjid Musola Intansi Lembaga Kantor Betul kagak Masuk Ramadan Rejeki tahunan Betul kagak Ramadan abis Oh Job tahunan Khutbah Idul Fitri Paling apek Jadi Ustad Ulama Rejeki Bulan abis Bulan abis Yang ngawini Nora ada Muludan abis Isra Miraj Kagak ada Lokan iya Ustad Ngojek Sembulan Jadi Nampang-nampang Sekalian Yang mudah-mudahan Dimuliakan Allah Subhanahu Jadi Ustad Ulama Mengkondisinya Begini doang Ketua gaduh Ustad TPR Jangan mengkondisi Kalian Kabul Urugan Proyek Ruko Kulang-rekot Udah katanya Kalau Ustad TPR Kaga boleh Mengkondisi Proyek Tua Gardu Kondisiin Abang-abang Sekalian Yang mudah-mudahan Padahal Bulan Rabulnya Udah abis Bulan Malidnya Udah abis Tapi Genggap Gempita Semarak Peringatan Malid Masih berkumandang Dimana-mana Termasuk Di internal Keluarga Keluarga Besar Orang bilang Kita urahkan Biarin Kita Kadang-kadang Kita Mohon maaf Dicap Yang kagak Benar Kita Kagak Ngarepin Pujian Sanjungan Pujian Dari Orang Yang kita Ngarepin Ada Ridenya Allah Subhanahu Betul Kagak Betul Kagak Hadirin Abang-abang Sekalian Ini Peringatan Maulid Hadir Dan kita Adakan Malam Hari Karena Apa Tadi Ulama Kita Yang Ustaznya Gondrong Bila Karena Ada Cinta Dan Mahabah Bicara Maulid Bicara Kelahiran Setiap Nabi Yang Lahir Dan Diutus Kemuka Bumi Walaupun Berbeda Zaman Berbeda Umat Berbeda Syariat Berbeda Kitab Suci Bahkan Berbeda Mu'zizat Tapi Inti Ajaran Yang Dibawa Tetap Satu Inti Ajaran Yang Disiarkan Dan Ditanamkan Tetap Satu Bicara Maulid Setiap Kelahiran Setiap Nabi Yang Dilahirkan Dan Diutus Kemuka Bumi Ini Berbeda Zaman Berbeda Umat Berbeda Syariat Berbeda Mu'zizat Berbeda Kitab Suci Tapi Inti Ajaran Yang Dibawa Yang Disiarkan Dan Nilai-Nilai Keimanan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Bersyukurnya Kita Adin Jaman Sekalian Walaupun Kita Nabi Walaupun Kita Hidup Tidak Zaman Dengan Nabi Kita Enggak Pernah Melihat Rasul Belum Pertemu Belum Pernah Melihat Wajah Rasul Kayak Apa Tapi Alhamdulillah Mantap Iman Kita Kepada Allah Mantap Iman Kita Kepada Rasulullah Salallahu Alayhi Kenapa Karena Kalau Kita Udah Bicaranya Keimanan Ini Masuknya Sudarana Hidayah Kalau Kita Ngomongin Hidayah Ini Udah Hak Progratifnya Allah Yang Tidak Bisa Diganggu Gugat Biar Kata Keturunan Nabi Keluarganya Rasul Kalau Kagak Dapat Hidayah Maka Mohon Maaf Bininya Nabi Lut Padahal Suaminya Seorang Rasul Tapi Istrinya Tidak Iman Kepada Allah Walaupun Keturunan Nabi Keluarga Rasul Sekalipun Maaf Ayah Nabi Ibrahim Anaknya Nabi Anaknya Seorang Rasul Tapi Ayahnya Seorang Produsen Berhala Ada lagi Siapa Nabi Nuh Anaknya Kanan Padahal Ayahnya Seorang Nabi Ayahnya Seorang Rasul Tapi Kanan Putra Anak Kandungnya Nabi Nuh Tidak Mendapatkan Hidayah Kanan Tidak Iman Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Beruntung Bersyukur Kita Jadi Manusia Akhir Zaman Kita Hidup Tidak Sezaman Dengan Nabi Dan Rasul Belum Pernah Melihat Nabi Dan Rasul Tapi Mantap Iman Kita Kepada Allah Dan Rasul Bahkan Dibubuhi Rasa Cinta Dan Mahabah Kepada Allah Dan Rasul Karena Cinta Dan Mahabah Inilah Yang Melahirkan Kita Relak Berkorban Mahabah Kepada Allah Ini Malam Kita Muludah Digelarin Karpet Terpal Menat Terpalnya Dekil Kaya Terpal Kandang Ayam Udah Begitu Kena Gerimis Kehujanan Kotor Belepotan Hujan Gerimis Baca Maulid Maulul Kiyam Kita Kehujanan Basah Kuyuk Kuyuk Tapi Tetap Istiqamah Walaupun Hujan Walaupun Dingin Perut Lapar Resiko Cikaan Masuk Angin Tapi Kita Tetap Istiqamah Karena Ada Apa Ada Cinta Dan Mahabah Kepada Allah Dan Rasulnya Hujan Rasanya Jadi Indah Karena Apa Ada Cinta Dan Mahabah Cinta Mahabah Melahirkan Kita Relak Berkorban Kita Datang Dari Gardu Masing-masing Diongkosin Ketua Gardu Kaga Dijajanin Kaga Disin Bensin Kaga Betul Kaga Karena Apa Ada Cinta Dan Mahabah Sama Ketika Cinta Dan Mahabah Kita Terhadap Organisasi Kita Cinta Kita Terhadap FBR Ketika Putir Beat Kita Ucapkan Ketika Salawat Nariah Kita Kemandangkan Secara Ikhlas Karena Allah Maka Nilai-nilai Kerempukan Itu Akan Mengalir Dalam Sanubari Kita Mengalir Dalam Setiap Putiran Darah Menyelinap Dalam Setiap Laptan Sendih Dan Daging Kita Senantiasa Menimbulkan Cinta Dan Mahabah Terhadap Organisasi Kita Kalau Sudah Cinta Terhadap FBR Maka Cuaca Jarak Tidak Menjadi Halangan Dan Rintangan Buat Kita Dimana Ketika Ada Saudara Kita Maka Kita Hadir Di Tengah-tengah Saudara Kita Betawi FBR Yang Kuna Ajar Kalian Yang Mudah-mudahan Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Karena Mohon maaf Para Alimu Lama Pak Ustadz Di FBR Fotokopi Kaka Isi Polmuri Jadi Anggota FBR Kagak Begitu FBR Melalui Perjuangan Dan Sebuah Proses Yang Panjang Bahkan Klimaknya Harus Memandang Keman Baik Makanya Gampang Kalau Ngenalin Selain Tadi Nanti Kartu Anggota Yang Elektronik Paling Gampang Kalau Ngenalin Anggota FBR Kalau Ada Orang FBR Suruh Baca Salawat Nariah Kalau Salawat Nariah Yang Berrecetan Berarti Oknum Bukan Anggota FBR Karena Serat Mutlak Jadi Anggota FBR Satu Mesti Hafal Mesti Hafal Luar Kepala Salawat Nariah Jadi Paling Gampang Betul Abang Sekalian Yang Mudah Dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Satu Itu Di FBR Kagak Kaya Ormas Lain Ormas Lain Isi Polmulir Atribut Dibagiin Kita Kaga FBR Beli Model Betul Betul Topi Beli Seragam Beli Kaos Beli Ampe Emblem Yang Kek Upil Kita Beli Mohon Maaf Bukan FBR Miskin Tapi Semuanya Mesti Beli Kenapa Mengajarkan Nilai Nilai Supaya Punya Rasa Memiliki Ketika FBR Rasanya Milik Kita Kita Akan Menjaga FBR Dan Nama Baik Organisasi Kita Betul Abang Sekalian Yang Mudah Mudahan Dimuliakan Oleh Allah Pergi Datang Setiap Anggota Ada acara Datang Diongkosin Kagak Dibensinin Kagak Dijajanin Kagak Pada jajan Dewe Kenapa Ikhlas Kenapa Ini merupakan Sebuah Proses Perjuangan Betul Setiap Perjuangan Harus Ada Pengorbanan Di FBR Kalau Kaga Mau Berkorban Mendingan Lu keluar Dari FBR Benar Benar Makanya Kalau ada Pertanyaan Udah Dapat Apa Jangan Ngomong Di FBR Sudah Dapat Apa Tapi Apa Yang Sudah Kau Berikan Untuk Perjuangan FBR Saudara Saudara Betawi FBR Yang Kurang Ajar Pasat Abang Abang Sekalian Yang Mudah Mudah Dimuliakan Oleh Allah Cinta Mahabah Melahirkan Keindahan Kita Mau Lead Coba Tadi Air Makanan Kita Jarang Perut Lapar Betul Kagak Kita Menduduk Becek Cuaca Dingin Perut Lapar Resiko Masuk Angin Tapi Rasanya Indah Ajar Di FBR Sama Kenapa Kalau Sudah Kumpul Dalam Barisan Kerembugan Semuanya Terasa Indah Biar Kata Dompet Biar Kata Dompet Selembar Duit Kagak Ada Rokok Di Bungkus Cuman Ada Dua Batang Tapi Kalau Sudah Kumpul Dengan Saudara Eber Semua Akan Terasa Indah Terbantahkan Itu Semua Saudara Saudara Karena Apa Yang Kita Junjung Tinggi Nilai Kebersamaan Dan Kerembugan Betawi Heber Yang Kudah Ajar Yang Mudah Mudah Dimeliatkan Cinta Melahirkan Kekuatan Kalau Bicaranya Cinta Mahabah Kepada Allah Maka Orang Yang Lembah Akan Menjadi Kuat Betul Abang Sekalian Kita Hadir Tadi Kata Bang MC Dari 24 Jam Udah Nungguin Ajaran Biar Berjalan Dengan Lancar Kuat Kita Hadir Disini Yang Deprok Udah Nyender Hujan Kita Minggir Berhenti Hujan Kita Hadir Lagi Ketengah Kenapa Ada Kekuatan Dan Kekuatan Itu Lahir Dari Cinta Dan Mahabah Kepada Allah Dan Rasul Nya Begitu Juga Kita Di FBR Betul Apa Betul Maka Di FBR Ada Penyamaran Rata Semua Di FBR Tidak Ada Orang Yang Lembah Kenapa Saling Tambal Sulam Saling Menutupi Kekurangan Satu Dengan Yang Lain Betul Apa Betul Makanya FBR Punya Moto Mengajarkan Dimanapun FBR Berada Dimanapun Gandu FBR Berada Dan Ketika Bendera FBR Berkibar Dimanapun Maka Setiap Anggotanya Dituntut Untuk Menjadi Abad Mustad Apin Menjadi Bapaknya Kaum Yang Lemah Dan Bapaknya Kaum Yang Tertindah Berarti FBR Menaskan Kelemahan Kenapa Cita-cita Berdiri Tegak Sama Tinggi Duduk Sama Rendah Dalam Barisan Kerempugan Betul Abang 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 Sekalian Yang Mudah-mudahan Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Dari itu Ayo Esensi Hikmah Mulit Yang Pertama Mudah-mudahan Semakin Menambah Rasa Cinta Mahabah Kita Kepada Allah Dan Rasul Nya Insya Karena Rasul Mengatakan Aku Bersama Dengan Orang-orang Yang Mencintai Aku Biar Kata Kita Sembayang Masih Jarang-jarang Biar Kata Kita Ngasih Kadang-kadang Masih Males Bincules Biar Kata Sedekah Kadang-kadang Ngomah Pelit Kita Masih Kebolbol Kadang-kadang Tapi Insya Allah Kalau kita Amat Cinta Mahabah Kepada Rasulullah Mudah-mudahan Kita Dijadikan Dalam Barisan Orang-orang Yang Muhibin Yang Cinta Kepada Rasulullah Insya 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 Waman Ahab Nabi Sallallahu Alayhi Sallallahu Assalam Ciri Orang Yang Cinta Kepada Rasulullah Salah Satunya Ciri Orang Yang Mengaku Dirinya Cinta Kepada Rasulullah Bukti Yang Tidak Dapat Dikubung Kiri Sekecilnya Yaitu Mulutnya Rejin Baca Salawat Makanya Eber Oleh Ketua Umum Kita Dari Pendiri Kita Minimal Suruh Baca Salawat Mulai Salawat Yang Hitungnya 44 Dari Sebulan Apa Seminggu Sekali Ada 444 Sebulan Sekali Di gardu Masing-masing 4444 Salawat Nariah Hampir Semua Semua Gardu Setiap Perhelatan Acara Di mana-mana Jabodetabek Acara FBR Selalu Dihiasi Dengan Salawat Kalau Mau Dikalkulasikan Hampir Tiap Malam Anggota FBR Sejabodetabek Bersalawat Kepada Rasulullah Sallallahu Sallallahu Insya Dan orang yang Rejin Baca Salawat Kelak Dapat Kado Terindah Dalam Bungkusan Saffa'at Rasulullah Sallallahu 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 Assalam Insya Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Ya Habib Salam Salawat Semua Ya Nabi Salam Ya Allah Ya Rabbana Ya Maulana Ya Ilhana Malam Malam Hari ini Kami berkumpul Dalam Barisan Kerembungan Kami Ya Rabb Kami Memandangkan Salam Salawat Kami Kepada Nabi Dan Rasul Kami Ya Rabb Sampaikan Salam Rindu Kami Sampaikan Salam Kecinta Kami Ya Rabb Kepada Nabi Dan Rasul Kami Muhammad Sallallahu Alayhi Sallatu Wassalam Ya Allah Ya Rabbana Dirikan kami Dan tempatkan kami Dalam barisan orang-orang Yang mencintai Nabi Dan Rasul Muhammad Sallallahu Alayhi Sallatu Wassalam Ya Rabb Ya Nabi Sallam Alayhi Ya Rasul Sallam Alaik Ya Habib Sallam Alaik Sallat Allah Alaik Alayhi Sallam Sallam Ayo sama-sama Kita pertahankan Dan tingkatkan Kualitas keimanan kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Para Nabi Dan Rasul Mengajarkan Mencontohkan Dengan giginya Mempertahankan Keyakinannya Mempertahankan Keimanannya Bahkan seorang Wanita Solehah Pernah menjadi Sebuah pelajaran Berharga Kepada kita Siapa Yaitu seorang Wanita Yang soleh Yang teguh Pendiriannya Mempertahankan Nilai Keimanan Dan keyakinannya Kepada Allah Sampai tetes Darah Penghabisannya Siapa Yaitu Siti Masito Siti Masito Seorang Pelayan Apa pelayan Fir'aun Ia diketahui Keimanannya Kepada Allah Tadkala dia sedang Menyisir Rambut Sang ratu Ketika sisirnya Jatuh Tidak sengaja Masito Lisanya Yang gemar Bersikir Kepada Allah Ketika sisirnya Terjatuh Maka dengan Sontak dan lantang Lisanya Mengucapkan Zikir Kepada Allah Saat itulah Diketahui Keimanan Keyakinannya Masito Kepada Allah Hal ini Diadukan oleh Fir'aun Yang akhirnya Dipanggil Dipertanyakan Keimanan Dan keyakinan Fir'aun Bahkan Diancam Disuruhengkang Keluar Daripada Keyakinan Dan keyakinan Yang diyakini Oleh Masito Dikumpulkan Anak-anak Masito Dipanggil Suaminya Masito Kau tetap Teguh dengan Keyakinan Dan keyakinan Dan keyakinan Yang kau Pertahankan Atau kau Akan melihat Satu persatu Anakmu Akan kulemparkan Di dalam Kuali Raksasa Yang di dalamnya Air mendidih Kata Masito Silahkan Kau lemparkan Semua sana Fel'ku Wargaku Tetap Aku pertahankan Keimanan Dan keyakinanku Yang pertama Anak yang paling Bungsu Yang paling Kecil Yang paling Bontot Masito Anaknya Yang masih Balita Yang pertama kali Dilemparkan Ke dalam Kuali Air mata Berlinang Sedih Terenyuh Naluri seorang Ibu menyaksikan Anak kandungnya Dilemparkan Kedalam Bejana Kuali Yang menggolak Tapi tetap Teguh Mempertahankan Keyakinan Keimanannya Kepada Allah Satu persatu Anak kandungnya Dilemparkan Yang terakhir Adalah suaminya Masito Atau kau Akan tetap Mempertahankan Keimanan Dan keyakinanmu Atau kau Akan menyaksikan Suami Yang kau Cintai Kulemparkan Kedalam Bejana Kedalam Kuali Kedalam Kuali Yang menggolak Suaminya Pun dilemparkan Masito Sedikitpun Tidak goyang Keimanannya Kepada Allah Mempertahankan Keyakinannya Insya Allah Dengan berkah Peringatan Mulid pada Kesempatan Malam hari ini Semakin kuat Dan semakin meningkat Nilai keimanan Dan ketakuan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Dan mudah-mudahan Nantiasa Imam tadi Mengajak kita Mengingatkan kita Menyadarkan kita Ini senantiasa Menjadi contoh Buat ketua-tua Gardu yang lain Kepada ketua-tua FB yang lain Kepada ketua-tua POS yang lain Hidupkan gardu kita Hidupkan gardu kita Jangan cuma Nyari kehidupan Di gardu Tapi lupa Menghidupkan gardu kita Saudara-saudara Hidupkan FBR Jangan cuma Nyari dan numpang Nyari hidup di FBR Betul atau betul? Betul atau betul? Ini kadang-kadang Banyak oknum Yang mengatasnamkan Organisasi kita Hanya sekedar Untuk kepentingan Perut dan pribadinya sendiri Betul atau betul? Yang hanya Memanfaatkan Kebesaran organisasi kita Yang numpang Cari penghidupan Tapi lupa Menghidupi Organisasi Yang menghidupinya Betul atau betul? Maka ayo sama-sama Kita hidupin gardu kita Hidupin POS kita Hidupin organisasi kita Jangan cuma Numpang Nari hidup doang Kenapa? Kita berdiri dalam barisan Kita maju sama-sama Betul atau betul? Hadirin Abang-abang Sekalian yang mudah-mudahan Dimuliakan oleh Allah Sesuai sama dengan Ketum Perut juga udah mulai kerucukan Emang dari sore Belon madang Belon madang Emang gue ngancam disini Gue ngancam orang disini Biasanya katanya Nasi uduknya enak Berasnya perak Nasinya wangi Udah begitu semur jengkolnya Legit banget Itu juga kata Bapak Nawi Ya ini saja Saya yakin abang-abang Juga udah rasa kemaleman Udah dingin Baju udah basah Perut juga lapar Setelah pengajian Kan ngaji gak perlu banyak-banyak ya Kata imam tadi Daripada panjang Cuman separuh Ketunggak Mendingan pendek Nyeploh semua Betul gak gak? Ngaji dapat Perut kenyang Pulang nenteng Kan gitu ya Bukan yang ngarepin Bang Ruli Ini mengingetin Takut lupa Kalian yang mudah-mudahan Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Ada segala kekurangan Kesan bahkan kehilafan Ayo sama-sama Khususnya buat FBR Depok Jangan saling sikut kanan Sikut kiri Yang akhirnya kita Mohon maaf Memercikkan konflik di internal kita Pasalah yang gede Kita kecilin Yang kecil kita hilangin Bicara satu komando Bicara kita satu imam Dengan pimpinan kita Kita bicara dengan kerembugan Yang akhirnya Mohon maaf Tanpa kita sadar Akhirnya banyak gesekan kanan kiri Ujung-ujungnya kita berani Sama saudara kita sendiri Yang akhirnya kita bertengkar Dalam organisasi kita sendiri Betul-betul Ayo sama-sama Kita perat persaudaraan Kita luruskan barisan Kita bangun kerembugan kita Sama-sama Bang-bang Ini saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Atas segala kekurangan Kesampakan khilafan Lain waktu berjumpa kembali Beli Tauf Iqbal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Betawi 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 Ehber 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 Yang kurang ajar Yang kurang ajar Yang kurang ajar Jabodetabek Paset Set Man Yang kurang ajar